...Gas LPG yang terlihat. Jika kalian menggunakan regulator gas LPG yang biasa seperti ini... ...yang tidak ada kelem-nya, saya yakin kalian pasti... ...pernah mengalami yang namanya gas LPG ini bocor... ...entang saat pemasangan ataupun setelah pemasangan. Dan kali ini saya akan membagikan trik bagaimana caranya... ...mengatasi gas LPG bocor dengan cara yang sangat mudah... ...dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu matangga... ...yang ada di rumah agar tidak perlu takut memasang gas LPG lagi. Oke, langsung saja seperti apa caranya dan barang saja yang dibutuhkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu... ...karena regulator yang saya gunakan kali ini adalah regulator lama... ...dan ini sudah sangat kotor. Oke, kali ini saya akan contohkan dengan menggunakan regulator yang ini ya... ...mengalaman, ini adalah regulator yang harganya lumayan murah... ...tidak ada kelem-nya. Ini adalah contoh yang ada kelem-nya. Perbedaannya seperti ini. Untuk regulator yang ada kelem-nya, di sini bisa terlihat ada seal. Ini adalah karet seal sebagai penahan yang di bagian atas. Jika dilihat dari jarak dekat, karet-nya seperti ini. Dan untuk regulator yang harganya lumayan murah... ...ini tidak ada karet seal penahan di bagian atasnya. Ini langsung bersih ya, teman-teman. Dan ketika kita beli gas LPG baru, ternyata karet seal-nya sudah longgar seperti ini... ...atau pun sudah tidak elastis. Biasanya ini akan otomatis bocor ketika kalian pasang regulator-nya. Untuk cara mengatasinya, biasanya kebanyakan orang itu akan mengganti karet seal yang merah ini. Ini kalian lepas, kemudian kita ganti dengan menggunakan karet seal yang baru. Akan tetapi, jika cara tersebut masih gagal dan ternyata gas LPG ini masih bodor... ...kali ini saya memiliki trik yang sangat efektif. Langsung saja kalian siapkan karet dari ban dalam. Ini adalah karet dari ban motor yang sudah tidak terpakai. Kemudian saya gunting. Ini tinggal kita gunting saja dan kita bentuk lingkaran. Untuk ukurannya, ini menyesuaikan dengan diameter dari ujung gas LPG ini. Setelah itu, untuk yang bagian tengah ini kita beri lubang ya, teman-teman. Ini dia hasilnya setelah saya beri lubang. Untuk lubangnya jangan terlalu besar ya, teman-teman. Bisa kalian kira-kira sendiri kurang lebih sampai saat ini. Oke, mantap. Langkah kemudiannya, ini tinggal kita pasang saja ke regulator. Ini tinggal kita masukkan. Oke, bisa terlihat, ini sangat keras sekali. Kemudian langsung saja kita tekan hingga ini masuk ke dalam. Oke, untuk cara pemasangannya kurang lebih seperti ini. Untuk diameter dari karetnya, tadi saya sengaja gunakan yang agak besar ya, teman-teman. Saya lebihkan sedikit agar ini bisa lebih menutup pada celah-celah yang ada di sampingnya. Dan untuk lubang dari karet yang bagian tengah, ini tadi sengaja saya lubang yang kecil. Agar karetnya lebih bisa merekat pada regulator dan tidak ada celah-celah yang berpotensi terjadinya kebocoran. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan untuk mengatasi kebocoran gas yang ada di rumah kita. Oke, langsung saja kita praktekkan apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Bisa terlihat ini jarumnya masih merah. Jika nanti sudah terpasang dengan normal, jarumnya akan otomatis ke kuning. Karena ini gas-celah gijinya sedang dalam posisi penuh. Oke, teman-teman. Cara ini atau trik ini bisa juga kalian gunakan tanpa membutuhkan seal. Ini seal yang merah. Kita buang saja tidak masalah. Ini tidak akan terjadi kebocoran. Oke, bisa terlihat. Ini kosong. Langsung saja kita pasang. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah terpasang dengan normal ya, teman-teman. Bisa terlihat, ini untuk jarumnya sudah ke arah kuning. Jadi, ini sudah terpasang dengan sempurna. Dan bisa kalian lihat sendiri, tidak ada kebocoran gas yang terdengar. Mantap. Langsung saja kita tes ke kompornya. Coba kompornya kita nyalakan. Ini akan saya fokuskan terlebih dahulu. Ini suangnya adalah suang dari kompor ya, teman-teman. Coba kita nyalakan. Dan hasilnya seperti ini. Mantap. Akhirnya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Ini kita matukan. Gasnya kita dekatkan lagi. Oke, sangat simpel ya, teman-teman. Ini coba kita lepas. Mantap. Masih menggunakan regulator yang sama. Jika kalian ingin yang lebih aman, ini untuk sil merahnya tetap kita pasang. Kemudian, regulatornya tinggal kita pasang dulu. Ini akan lebih aman. Oke, mantap. Dengan... Sisi...